Sebagai hewan yang rajin membersihkan diri, kucing sangat senang menjilati tubuhnya sendiri. Hal ini kerap disebut dengan self-grooming dan dianggap normal. Tapi, bagaimana jika kucing menjilati tubuhnya terus-menerus dan berlebihan? Apakah hal ini adalah tanda-tanda kucing sedang mengalami masalah? Buat kamu yang penasaran dengan hal ini, simak penjelasannya dari Satwa Liar, channel yang membahas hewan dan peliharaan. Ini selengkapnya simak sampai selesai, marki smak, mari kita simak. Normalnya, rata-rata kucing akan menghabiskan 30-50% harinya untuk menjilati tubuhnya sendiri. Karena kebiasaan self-groomingnya yang cukup padat setiap hari, terkadang pet owner tidak sadar jika mereka sedang mengalami masalah, terlebih masalah kulit. Jika kamu melihat kucing menjilati tubuhnya secara terus-menerus, sebaiknya hati-hati. Bisa saja hal ini merupakan tanda-tanda masalah kulit ataupun adanya nyeri pada bagian tubuh kucing. Lalu, apa sebenarnya alasan kucing menjilati tubuhnya sendiri? Menurut William Miller, Junior, VMD, spesialis dermatologi dan profesor di Fakultas Kedokteran Hewan Universitas Cornell, kucing akan menjilati tubuhnya ketika sedang gatal atau nyeri. Jika jilatan ini didasari oleh rasa nyeri, maka kucing akan fokus menjilati tubuh yang terasa nyeri. Namun, jika jilatan ini disebabkan oleh rasa gatal, maka mereka akan menjilati hampir seluruh tubuhnya. Cobalah untuk memperhatikan area tubuh mana yang lebih fokus dijilati kucing. Kamu bisa menemukan penyebab kenapa kucing menjilati tubuhnya terus-menerus. Beberapa area tubuh yang dijilati dapat menjadi sinyal sebuah penyakit. Misalnya, jika kucing menjilati bagian ekor secara berlebihan, maka bisa jadi mereka sedang terkena investasi pinjal. Sedangkan, untuk kucing yang sedang mengalami masalah alergi makanan, maka biasanya mereka akan menjilati bagian tubuh seperti punggung, perut, dan area tubuh lainnya. Selain itu, overgrooming atau menjilati tubuh secara berlebihan juga dapat menyebabkan kerontokan yang tidak normal pada bulu serta menghasilkan hairball dalam jumlah yang berlebihan. Terlebih, kebotakan juga dapat menimbulkan masalah lain pada tubuh kucing. Saat kucing kamu mengalami kebotakan, maka mereka lebih sensitif terhadap sengatan matahari. Selain itu, gangguan lingkungan lain ataupun radang dingin juga berpotensi akan muncul. Tak hanya itu, bahaya lain dari kucing menjilati tubuhnya secara terus-menerus adalah infeksi kulit. Infeksi ini bisa terjadi ketika jilatan tersebut merusak permukaan kulit karena lidah kucing yang kasar. Jika infeksi muncul, kucing akan jatuh pada lingkaran setana, di mana mereka semakin bersemangat dalam menjilati area tubuh yang terinfeksi secara berlebihan. Saat proses penjilatan ini terjadi secara berulang dalam waktu yang panjang, maka infeksi yang lebih serius akan terjadi. Terus bagaimana cara untuk menghentikannya, supaya kucing Anda tidak terus-menerus menjilati tubuhnya? Untuk menghentikan masalah ini, kamu harus mengetahui apa yang menjadi penyebabnya terlebih dahulu. Konsultasi dengan dokter hewan merupakan langkah yang paling tepat yang bisa kamu lakukan. Nantinya, dokter hewan akan memberikan rekomendasi pengobatan dan perawatan terhadap masalah ini, tergantung dari apa yang jadi penyebabnya. Tak hanya masalah fisik, penyebab dari kucing menjilati tubuhnya secara terus-menerus bisa jadi disebabkan oleh kondisi psikis seperti stres. Kucing termasuk hewan yang suka dengan hal-hal yang konsisten, jika ternyata lingkungan kucing mengalami perubahan, maka hal ini bisa menyebabkan stres. Beberapa perubahan seperti bertambahnya hewan baru di rumah, perpindahan barang yang ada di lingkungan kucing, hingga perubahan jadwal makan dapat memunculkan stres pada kucing. Saat mereka stres, kucing akan mencoba untuk membuat nyaman dirinya sendiri, termasuk menjilati tubuh. Menjilati tubuh dapat membuat kucing lebih nyaman dan terhibur. Namun, jika terjadi secara berlebihan, hal ini bisa jadi masalah. Cara menghentikan kucing Anda menjilati tubuhnya diakibatkan stres berlebiham. Jika ternyata penyebab kucing kamu melakukan overgrooming adalah stres, maka tentu kamu harus menghentikan stresnya sendiri. Lalu, bagaimana caranya? Cobalah untuk mengenalkan perubahan pada kucing secara bertahap. Misal, jika kamu berencana untuk pindah ke rumah baru, maka bawalah barang-barang yang sudah dikenal oleh kucing, seperti mainan ataupun tempat tidur ke rumah baru tersebut. Selain itu, kamu juga bisa menyediakan tempat tinggi, yang tentunya chat friendly untuk kucing. Mereka akan merasa aman saat ada di tempat tinggi. Kemudian, cobalah untuk mengajak main kucing setiap hari. Bermain dapat mengurangi rasa stres dan kecemasan pada kucing. Cobalah untuk mengajak main kucing minimal 15 menit setiap hari. Terakhir, jika stres pada kucing sudah masuk ke fase yang parah, maka pengobatan dengan bantuan obat medis dengan resep dari dokter hewan harus dilakukan. Demikian sedikit informasi yang Satwa Liar bagikan di video kali ini. Kalau suka dengan video ini silahkan tekan like, komen dan di subscribe. Nantikan video tentang hewan dan peliharaan selanjutnya. Terima kasih, sampai jumpa. Terima kasih, sampai jumpa.